Ketika kita bisa menghasilkan sebuah aplikasi Kemudian aplikasinya itu dipakai banyak orang Itu luar biasa Jadi ukuran uang itu udah gak ada ukurannya lagi Karena kebahagiaan ketika aplikasi kita bermanfaat buat orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari TV kembali mengudara Sesuatu yang terus kita upayakan Untuk memotivasi teman-teman alumni asliqia dan santri asliqia tentunya Bahwa alumni asliqia tidak hanya satu profesi yang digelutinya Kali ini Man TV akan mewancarai alumni asliqia yang berprofesi sebagai full stack developer Sebelum mengarah ke situ Saya sahabat saya Indra Diningrad Assalamualaikum Bang Indra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Pak Indra Diningrad Baik Gimana Mas Bro Ya Sehat Anda ini Angkatan berapa sih sebenarnya Saya Angkatan 97 Ceper 2000 pusat Jadi Jadi seangkatan sama Kang Asep Zen Satu angkatan saya sama mereka Kalau Berarti pesan trennya itu 6 tahun ya Bang Indra ya Ya insya Allah Ya insya Allah 6 tahun Kalau Lama di Pondok Kesan apa yang Yang tidak terlupakan nih Bang Indra? Yang paling Nggak bisa dilupakan Dan yang Nggak pernah ada Itu Ketika semua dilakukan bersama-sama Jadi kayak Ngantri bareng Terus Makan bareng Tidur bareng Semuanya satu waktu Jadi kalau sengsara Sengsara bareng Itu yang nggak pernah Saya bisa rupain di pesan tren Dan itu membekas Dalam diri saya Jadi Akhirnya punya kebiasaan untuk Bagaimana Mengatur waktu yang tepat Kapan saat bekerja Kapan saat Bermain Dan lain sebagainya Artinya bahwa Kemandirian Kedisiplinan Itu juga Tertanam juga ya Iya Betul Dan itu Berpengaruh sekali Ketika Itu menjadi Apa namanya Sebagai profesi saya Yang saya geluti sekarang Itu Kalau nggak pinter-pinter Ngatur waktu Itu bisa Lupa waktu Jadi Kapan istirahatnya Nggak bisa kita pilih Kapan harus bekerjanya Nggak bisa kita bisa tentuin Jadi Itu kalau nggak dilatih dari pesan tren Harusnya susah sih Kalau Kalau misalnya Profesi seperti saya Kembali ke topik Bisa di tengah dan bisa di belakang Jadi bisa sebagai marketing Bisa sebagai Developernya itu sendiri Bisa sebagai tukang tagih Jadi yang nagih bikin aplikasi itu Jadi semuanya dilakukan sendirian Jadi itu Kita sebut Full stack developer Jadi Nah itu full stack developer ini Biasanya Istilahnya Biasa dipakai oleh Para Freelancer Jadi Freelancer Yang Mereka Kerja sendiri Kemudian mereka Cari Market sendiri Kemudian mereka jual produknya sendiri Kemudian mereka bangun sendiri Makanya itu disebut full stack Full stack Full stack developer Nah kemudian Developernya ini kan sekarang yang lagi marak itu kan Banyak ya Mulai dari Ini kita ngomong Developer Sebuah software ya Sebuah aplikasi Jadi Aplikasi Kalau diturunkan itu Yang sekarang Itu ada Tiga jenis Ada yang jalannya di smartphone Itu yang berbasis Android atau iOS Yang kedua Ada aplikasi yang berbasis web Jadi Itu melalui browser Segala macam Dan yang ketiga Yang Harus di install di PC masing-masing Jadi installer Windows Installernya iOS Nah itu Ada tiga Tiga jenis lah Aplikasi yang Biasanya orang pakai Artinya Ini pembuat Aplikasi ya Pada intinya ya Nah Seiring berjalannya waktu Kemampuan itu Itu Lahir dengan sendirinya Jadi alhamdulillah Jadi alhamdulillah Sampai saat ini Segala macam Aplikasi Itu Insya Allah Saya bisa Insya Allah Saya bisa buat Mulai dari Aplikasi berbasis web Mulai aplikasi Berbasis Mobile Android Atau iOS Maupun aplikasi Yang berbasis PC itu sendiri Itu Berjalan Berjalan Seiringnya Waktu Yang Yang semuanya Saya lakukan Secara otodidak Jadi Ada pengalaman lucu Ketika saya Keluar dari pesantren Cita-cita saya Sebenarnya Mau mondok lagi Kemudian Sama bapak Gak boleh Karena saya Anak pertama Yang Nerusin Biaya Sekolah Dan segala macam Harus saya Jadi saya harus kuliah Saya kuliah Kemudian saya juga Bingung kuliahnya Mau apa Akhirnya Tanpa pikir panjang Saat itu Saya mau aja Waktu itu Bapak pilih Kuliah di Gunadharma Sistem Informasi Saya gak tau Malu kapa Sistem Informasi Tapi saya ikut aja Karena Waktu di pesantren Ini juga lucu juga Jadi waktu di pesantren Itu Kita itu Kalau Pelajaran komputer Kita bingung Sebenarnya Mau ngapain Karena Waktu satu Satu komputer itu Dua orang kan Nah kemudian Kita suruh Ngetik nih Itu ada lucu Bagian Waktu dia Ngetik Waktu kita Ngetik Terus kita Berbutan gitu Berbutannya itu Ah lu aja Dia ngetik Gue gak bisa Ngetik Terus kemudian Setelah lulus Lu bayangin deh Setelah lulus Yang di dalam Pesantren Kita gak pernah Nyentuh yang namanya Software Kita gak pernah Nyentuh yang namanya Komputer Tiba-tiba Harus kuliah komputer Itu satu Perubahan yang besar Buat saya Akhirnya Ada beberapa Cerita lucu juga lah Yang mulai Saya dibeliin komputer Kemudian Komputernya saya utak-atik Yang akhirnya Layarnya jadi Format 16 bit Kemudian Komputer itu Saya gak Setel-setel Ditanya sama bapak saya Itu kenapa Komputer gak Setel-setel Saya bilang Karena virus Padahal cuman Format warnanya aja Saya turunin Karena saya gak tahu Itu lucunya Tapi dari situ Saya banyak belajar Saya banyak utak-atik Ada satu komputer Waktu itu Sejadi korban Gara-gara Kebakar CPU-nya Gara-gara Saya utak-atik dulu Tapi saya gak Nyerah Terus saya belajar Mulai dari hardware Mulai dari jaringan Saya dulu Waktu kuliah Banyak belajar jaringan Kemudian Waktu kuliah Juga masih kuliah Banyak bikin aplikasi Ya saya udah Dari semester lima itu Jual program Udah 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 biasa jual program Ya artinya Bapak Kemandirian Di pesantren Betul Apalagi yang notabene Saya sendiri Ini santri Yang orang luar Mungkin udah biasa Ngeliat komputer Udah biasa Belajar algoritma Saya sendiri Enggak Enggak biasa Gitu kan Tapi itu lagi Saya Pernah Dengar Koul Bagus Yang Menyatakan bahwa Batu Itu kalah Sama Lembutnya air Kalau Secara istiqomah Terus Dicucurin Artinya itu Artinya saya Enggak pernah putus Semangat untuk belajar Karena waktu itu Apalagi dulu ya Dulu waktu Zaman belajarnya Dulu itu Internet susah Internet susah Enggak kayak zaman sekarang Sekarang Gampangnya Minta ampun Harusnya Santri-santri sekarang Itu bisa lebih cerdas Dari santri Yang udah tua Untuk belajar Pemprograman Apa segala macam Jadi Kalau Kalau bisa dibilang Tidak Sengaja juga Anda terjun Di dunia Full-stack developer ini ya Dalam hal Pembuatan aplikasi ya Enggak sengaja Itu cuman Samina Watona aja Sama orang tua Samina Watona ya Karena itu yang Karena itu yang paling penting Artinya Segala usaha kita Direstui sama orang tua Jadi segala Apa kesusahan kita Yang nanti dipermudahkan Ya Alhamdulillah lah Ngerasa Sampai sekarang juga Saya masih terus belajar Karena Teknologi ini Enggak pernah berhenti Bang Jadi Kita tidur aja Teknologinya masih terus berkembang Apalagi aplikasi ya Jadi versi Android aja Masih terus jalan Versi Windows Masih terus jalan Dan lain sebagainya Jadi saya gak pernah berhenti Untuk belajar teknologi baru Jadi saya juga gak pernah Jadi Gaptek Gak pernah jadi Ketinggalan zaman Ketika Anak-anak zaman sekarang Bicara teknologi Yang mereka Pakai Itu kuncinya adalah Autodidak Disiplin waktu Yang paling penting Nah Artinya kan Kondisi pandemik ini Juga kan Menghantarkan Orang-orang itu Melakukan kegiatan Secara virtual Itu pun dengan teknologi juga Kan gitu Nah Itu dia Jadi memang Ini memang Harusnya jadi momentum ya Jadi momentum Buat kita semua Untuk Minimal orang mau bikin itu Dia kan harus ngerasain dulu Feelnya Aplikasi itu Ya kan Bang Andi Pakai Zoom Terus Mulai menjelajahi Aplikasi yang lain Tapi mungkin ada di Di Orang lain juga punya Keinginan Bagaimana sih bikin Zoom itu Nah mereka kan cari tahu Gitu loh Kok enak ya Gitu loh Oh ada game misalnya Harusnya dia feel dulu Dia ngerasain dulu Apa yang dia Pakai Kemudian dia akan Tingkatin Setelah Dia pakai Dia akan coba buat Gitu Jadi harus naik levelnya Nah sejauh ini Aplikasi apa Yang Anda buat Dan Pada akhirnya Itu Aplikasi Permanen Misalnya di perusahaan Atau di Di Apa namanya Di Koperasi Mari Tahu saya Anda yang bikin Websitenya ya Ya Koperasi Mari Waktu itu Ya tapi Itu sebenarnya Ada Santri juga loh Yang buat saya Cuman ngarahin Waktu itu saya tidak Sentuh langsung Karena memang Koperasi itu Mudah-mudahan Jadi bahan Pembelajaran Santri untuk Mengembangkan Skill mereka Di situ Ya kan Itu Aplikasi Apa namanya Aplikasi website-nya Si Si Mari itu Terus yang Kemudian Aplikasi website Yang Project Pernah saya Pegang itu Untuk Aplikasi Websitenya Telin Hongkong Itu Telin Hongkong Internasional Saya yang buat Kemudian Aplikasi Sekarang lagi Trendnya Aplikasi ERP Enterprise Resource Planning Jadi Bagaimana Sebuah Perusahaan Dikelola Oleh Sumber dayanya Di perusahaan itu Dan Software itu Mengatur bagaimana Prosesnya Supaya lebih efisien Akurat Cepat Dan tepat Jadi ada Beberapa Teman Alumni Yang juga Sudah pakai Aplikasi saya Ya Artinya Bahwa Apa Kemampuan Anda Dalam dunia Teknologi Sebenarnya Bisa Dikolaborasikan Dikerjasamakan Oleh Alumni Sedikit Yang Yang Lain Ya Saya Sangat Berharap Artinya Kadang Sebuah Bisnis itu Banyak Yang Tidak Berhasil Ketika Bisnis itu Tidak Punya Market Ini Konci Jadi Saya Sudah Bangun Beberapa Aplikasi Kesalahannya Adalah Ketika Mereka Bangun Sebuah Aplikasi Atau Startup Ya Ngomongnya Mereka Tidak punya Market Tidak punya Market Jadi mereka Gambling Sebenarnya Supaya Mereka Dapat Market Tapi Kalau Kita Santri Kita udah Punya Market Kita Bikin Aplikasinya Apa Yang Kira-kira Banyak Dipakai Oleh Alumni Atau Santri Itu Sendiri Karena Kita Punya Market Ya Contohnya Yang Sudah Ada Adalah Aplikasi Koperasi Mari Ini Itu Bagus Banget Karena Udah Punya Market Jadi Bikin Aplikasinya Malah Lebih mudah Untuk Jualnya Nah Bang Idra Dengan Kemampuan Anda Di Dunia Teknologi Apa Yang Bisa Dikolaborasikan Kepada Alumni Dan Santri Asbikya Sesuai Dengan Kahlian Anda Apakah Bikin Seminar Pelatihan Atau Apa Banyak Ya Kalau Menurut Saya Yang Pertama Sekarang Sudah Mulai Saya Lihat Beberapa Alumni Beberapa Ustadz Itu Sudah Mulai Ngebangun Channelnya Masing-masing Untuk Mulai Berdakwah Online Gitu Kan Dan Coba Kalau Misalnya Itu Kita Gabungkan Semua Jadi Satu Portal Gitu Ya Jadi Semacam E-learning Gitu Kan Yang Yang Sekarang Itu Yang pertama E-learning Ada 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 Apa Namanya Challenge Untuk Kita Buka E-learning Jadi 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 Orang Bisa 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 Jual Dari Santri Oleh Santri Kita Buat Marketplacenya Contoh Kayak Tokopedia Santrinya Gitu Bukalapaknya Kita Bikin Marketplace Terus Yang Ketiga Kita Bisa Bangun Fundraising Galang Dana Jadi Yayasannya Itu Udah Ada Yang Namanya Siapa Terasurga Kan Itu Marketnya Udah Ada Tinggal Kita Bangun Kita Bagusin Gitu Kan Kita Buat Aplikasi Minimal Kita Punya Marketnya Dari Santri Untuk Santri Jadi Ketika Ada Santri Yang Mau Berwirausaha Gitu Ya Kemudian Ada Ada Investor Yang Mau Ngedanain Itu Atau Sistemnya Mau Kibah Mau Bagi Hasil Nah Itu Nanti Itu Banyak Di luar Sana Udah Banyak Modelnya Dan Kemudian Kalau Misalnya Misalnya Kita Mau Bikin E-commerce Yang Tadi Koperasi Itu Bisa Jadi Clearing Langsung Ya Karena Udah Punya Badan Hukum Malah Kan Ya Jadi Semua Transaksi Akan Lebih Aman Tinggal Bangun Channel Ke Pembayarannya Channel Ke Pengirimannya Jadi Jadi Buat Kita Itu Justru Ngebangun Ini Mudah Sekali Teknologi Cuman Ikutin Aja Tinggal Ini Kapan Waktunya Siapa Yang Mau Mulai Ayo Kita Mulai Kita Bicara Serius Artinya Tinggal Bahwa Alumi Bisa Kolaborasi Untuk Bekerjasama Betul Menghimpun Semua Kekuatan Untuk Bisa Berusaha Bareng Bareng Betul Jadi Siapapun Aluminya Profesinya Apapun Gitu Bisa Kita Fasilitasi Gitu Jadi Mau Bentuk Apa E-learning E-commerce Atau Fundraising Ya kan Ya Itu saja Sih Mungkin Yang Mungkin Bisa Kita Bangun Di Awal Oke Bang Indra Atas Waktu Dan Kesediaannya Lugas Tepat Cepat Memang Itu Seorang Teknologi Teknokrat Begitu Gak Mau Bertile Cele Gitu Ya Karena Semua Orang Melakukan Itu Kita Kalau Kalah Cepat Cepat Ya Kegilas Semua Kan Orang Berlomba Cari Ide Yang Baru Apalagi Saat Ini Ya Tapi Itu Satu Lagi Satu Lagi Saya Mau Pesen Buat Para Santri Ya Ini Saya Berdasarkan Pengalaman Yang Saya Lihat Ini Jarang Santri Yang Jadi Programmer Itu Jangan Jadi Saya Sampai Sekarang Belum Belum Pernah Ketemu Sampai Sekarang Yang Maksudnya Yang Sudah Terlatih Dari Awal Dari Dia Kuliah Kemudian Atau Dia Minat Atau Dia Pernah Bikin Aplikasi Apapun Itu Jadi Saya Merasa Miris Artinya Orang Seperti Saya Kita Sama-sama Dari Pesantren Maksudnya Ayolah Jangan Semuanya Jadi Apa Namanya Misalnya Jadi Kiai Semua Gak Maksudnya Ada Orang Yang Memang Di Bagian Khusus Jadi Orang Yang Buat Aplikasinya Segala Macem Gitu Kan Jadi Bisa Jadi Karena Itu Nanti Punya Kepuasan Sendiri Artinya Kalau Misalnya Ini Satu Apa Namanya Kebahagiaan Yang Saya Alami Jadi Developer Adalah Ketika Kita Bisa Menghasilkan Sebuah Aplikasi Kemudian Aplikasinya Itu Dipakai Banyak Orang Itu Luar Biasa Jadi Ukuran Uang Itu Udah Nggak Ada Nggak Ada Ukurannya Lagi Karena Kebahagiaan Ketika Aplikasi Kita Bermanfaat Buat Orang Oke Bang Bang Indra Terima kasih Atas Waktu Dan Tersedia Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sahabat Sahabat Semua Bahwa Lagi Kita Disuguh Maris ini Menyuguhkan Alumni Sidiqa Yang Mempunyai Talenta Yang Luar Biasa Sekarang Tinggal Alumni Dan Satria Sidiqa Yang Memilih Apa Yang Harus Apa Yang Akan Dipilih Menjadi Profesi Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh